Halo sahabat SJTV, salam sehat untuk kalian semua. Dalam episode kali ini, ruang mahasiswa akan menayangkan penampilan dari salah satu unit kegiatan mahasiswa atau UKM dalam bidang seni pertunjukan yaitu Teater Patri dengan judul Persembunyian. Pertunjukan teater ini diselenggarakan di Aula Rektorat Kampus I, Universitas Pangulang. Hal yang berbeda dari penampilan-penampilan teater lainnya, persembunyian ini ditampilkan dalam dua hari dengan kru dan peran yang berbeda-beda. Karena banyaknya anggota dengan bakat-bakat akting yang bagus, membuat sang sutradara ingin mengeksplor bakat dan kemampuan akting dari para anggota Teater Patri. Dan pada episode kali ini, yang akan tayang adalah penampilan persembunyian hari kedua persembunyian dari Teater Patri. Silahkan menyaksikan sahabat SJTV. Sebelum pemetasan dimulai, penonton dilarang untuk merokok atau fake. Mengambil gambar menggunakan laku prince. Dilarang makan dan minum selama pemetasan dimulai, tegang di luarang berisi. Marilah kita saksikan. Pemetasan dengan laporan persembunyian. Karya Indra Kurnia Winata, sutradara Bangkit Sanjaya. Selamat menyaksikan! Terima kasih telah menonton! 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 Bisa bahagia tinggal di sini. Oh iya, jika ada yang perlu dibereskan terkait keamanan, jangan segan-segan untuk menghubungi Jimmy di pos jaga dia. Yang betul. Seperti sumpah jabatan yang pernah saya ucapkan dulu, bahwa saya bersedia penduduk tanggung jawab dan komitmen untuk berpartisipasi aktif menjaga keamanan wilayah kampung ini, penegangan supremasi hukum yang berideologi Pancasila. Ah, udah reklamasi, udah. Udah, Pak. Reklamasi, bro. Semoga Bapak bisa istirahat dan bahagia tinggal di rumah. Kalau begitu, saya dan juga Jimmy mau nampak panggung. Gimana, teman-teman? Iya ya, berita hadis saya malam mati kok. Tidak ada tanda-tanda orang bintang rumah. Iya. Kami memang menurunkan apa-apa, dia. Kalau harus yang aja dulu pagi, ini akan melawan semangat. Kalau kardus-kardus yang diturunkan dari mobil pok tadi pagi? Itu... Oh, itu arsif-arsif di tempat kerja lama saya. Kertas-kertas, lumayan juga jika dikilokkan. Bisa buat modal. Saya tahu tuh, kamu kalau memilakan kertas, ya harganya bisa tahu berapa. Sudah, sudah, sudah. Kalau ngomong terus, kapan keluarga ini jiratnya? Maaf, si Jimmy memang suka betul kalau diajak bicara. Maklum, mantang, artibis, kampus. Untuk itu, saya sangat berterima kasih kepada bapak dan ibu sudah bekerja sama dengan bapak. Saya mengumumkan dulu ya. Selamat, selamat, pak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Semua karan dunia. Karena saudara-saudaraku yang tidak pernah mau mengalah. Kalau sudah begini kejadiannya, tidak pernah kesalahkan aku. Karena awalnya aku juga tidak tahu apa-apa. Sudahlah, Ars. Jangan dipikir. Kita kan janji banget perutakan semuanya. Apa kau bilang? Melupakan. Enak betul. Eh, kau pikir aku cuma menembak-bapak di hutan dan suka merusak tanaman di kebun kita. Makannya, jangan ingat-ingat lagi. Agar semua ini tidak menjadi banyak-banyak. Awalnya kita tidak seperti ini, Yosi. Aku tahu. Jika aku juga tidak pernah berpikir, kita akan sampai seperti ini. Lantas. Jika sekarang kejadiannya seperti ini, siapa yang akan kesalahkan? Hans, saat ini bukan waktu yang tepat. Aku cari siapa yang salah dan benar. Aku tidak mencari siapa yang akan kesalahkan. Juga yang akan benarkah. Tapi, jika memang harus mencari siapa yang salah, jelas kita adalah yang salah saat ini. Agama apapun di dunia, aku rasa tidak ada yang membenarkan penghabisan yang seseorang atas dasar apapun. Dan sekarang, media tidak yang guilty yang mengabarkan tentang pencarian tidak kita. Jika kita merasa benar, untuk apa kita bersembunyi? Aku percaya ngamuh, Hans. Kupikir memilih tempat ini sebagai bersembunyi tidak akan pernah menjadi kesalahan tergur, yang akan terjadi pada kita. Sekarang, kita memang harus bersembunyi di sini. Tempat ini yang akan menyelamatkan kita dari utang mereka. Tempat ini bukan referensi yang tepat untuk melacak keberadaan kita. Terlalu menembus dimensi sosial yang signifikan. Karena mereka tidak akan pernah berpikir, kita betah tinggal di kampung seperti ini. Bukankah setiap kemungkinan ini pasti berpertimbangkan oleh mereka? Tapi kemungkinan itu terlalu kecil. Kita tidak mungkin bersembunyi di tempat ini. Itu yang kuharap muncul dari sekitar mereka. Apa mereka yang ada di sini tidak akan membicara? Mereka tak akan mengenali kita. Kita bukan dunia yang selama ini mereka kenal. Tak mungkin mereka perlu peduli tentang siapa kita. Mereka tak akan belajar bicara ketika kita sudah sampaikan tentang identitas diri kita yang baru. Apa nama kita yang sekarang sudah cukup? Apa untuk memakai identitas diri kita yang baru? Pasti. Cukup tepat nama itu. Dengan nama itu, di situ di taman. Ya setidaknya kita betul berlindung di tempat ini. Untuk waktu ya, boleh bisa kita putuskan. Ya mungkin setelah kasus ini dibutuh oleh media. Boleh. Kita beranjak mencari tempat yang baik. Mulai hari ini, kita buka. Bapak ngerti sih? Kalau sendiri berpemikiran, maksudku? Bapak ngerti sih. Bapak ngerti sih. Bapak ngerti sih. Kita juga sudah matikan segala akses informasi digital yang bisa ditemukan oleh satelit. Semuanya. Kurasa kita tidak akan mencari tempat ini. Maaf. Maaf. Kurasa itu cara yang aman untuk menyelamatkan keberadaan kita di sini. Supaya mengenai kartu rekening kita bukan bisa di bank, semua sudah di blokit. Semua uang kita di bank sudah bertarik dengan hidup sama kita. Dan semua harta kita ada di luar. Oh iya. Baiklah, bro. Aku percaya kamu. Percayalah Lestari, kita tidak akan ditemukan. Tempat ini adalah tersembunyian yang tepat. Kukira untuk hari ini sudah tiba. Besok aku harus mengurus kelengkapan administrasi pemerintahan kita. Membuat KTPD baru. Membuat kebaru. Dan lainnya. Apa setelah itu? Kau juga akan menggunakan orang yang mengurus perbuahan identitas kita? Bikin. Terlalu. Itu cara yang tepat agar kita tidak tidur dalam perungan kesih. Eh, kau tidak inginkan wajahmu terpampang di surat kabar kriminal? Aku lelah Lestari. Aku ingin tidur. Ya, aku juga sudah melatu. Oh, berapa sebetul itu? Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 punya kekuatan bisa bunuh orang dengan mudah kita bisa kaya raya hidup saja sebagai pembunuh bayaran sekarang sudah suka dunia politik makanya kalau membunuh suka beneran aku bunuh aku aku bunuh bapakmu selalu kau siksa aku akan ketembak apa mereka sedang melacak kebelian kita aku tidak tahu yang kulihat mereka masih meski rumah itu ramai-ramai banyak orang menemui aduh ibu rasanya juga kamu gimana sih katanya tempat ini aman kita iya jalan nih kalau membunuh mereka sepertinya para polisi itu sudah mencari teroris apa kita bukan termasuk teroris bukan kita tidak pernah memasuk aku membunuh orang itu bukan termasuk menghasilkan garam aku bilang jangan sempat-sempat aku bunuh ah bagaimana kau kau asyik membela sama orang terus jangan kendali kamu suka-sempat diri kemu sekarang jangan mungkin ikuti lagi kita di sini nyata bersempunyi kita di mana sekarang itu semua pakan sebelumnya kita lakukan sekarang dia paham iya paham iya paham libat tau libat wah padahal pertunjukannya masih sedang seru-serunya tapi waktu kita hanya terbatas 30 menit tenang saja sahabat SJTV penayangan ini akan dilanjutkan pada episode di pekan depan harap bersabar dan jangan lupa like share dan komen ya tentang episode rumah kali ini sampai bertemu kembali pekan depan sahabat SJTV salam ruang mahasiswa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati